Selamat sore, semangat pagi, kawan-kawan delegasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Anissa Gayatri ada? Ada. Ada. Oke. Ada, oke. Filza ada? Oke. Farah? Farah Alta? Ada yang sih? Oke, aku lanjut ya. Nisrina? Ada. 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 Salah batu jawab ya, oke. Pelin? Ada. Oke, belum ya. Ada, ada. Ada, ya. Nurbaity ada. Nurbaity ada? Walta hadir, oke. Nurbaity ada? Givira ada, Givira. Ini masih ada yang mau masuk. Ada, ada. Oke. Givira ada. Agnia ada? Agnia, Agnia. Gak ada. Arina, Arina. Arina gak ada. Maulida? Ada, ada. Givira ada. Givira ada. Givira ada. Givira ada. Kalin? Ada, Kalin? Oke, belum. Cik Wita ada, Cik Wita. Kalau Kalin ada? Izin. Fokus guys, fokus. Fokus. Oke, Aziza Nur ada? Yang kelewat namanya silahkan. Ada, ada. Sip. Marsha ada? Ada. Oke, Nabila? Oke. Najwa, Atiyah. Atiyah. Aku ACC ya, kalau nggak salah. Oke. Nurul, Nurul ada? Ada. Oke. Amanda, Fania. Ada. Ada ya. Rahil, Rahil. Ada. Oke. Zuhaira ada, Zuhaira. Pak Hira ada, Pak Hira. Oke. Nisrina, Nisrina ada nggak? Belum. Cintia? Ada, ada. Oke. Oh, kalian gabung ya. Nisrina, Asuka Putri? Hadir, Hadir. Oke. Sip. Cynthia? Oke. Sophia? Hadir, Kak. Sopiya? Hadir, Kak. Sophia? Ada nggak? Ada tadi di chat ya, aku lihat. Asmiranda ada? Belum. Kilau ada, Kilau? Ada, Kilau. Oke. Sip. Oke, ya. Jaringannya jadi telat ya. Oke. Di sini juga udah ada Fathya Sensei-nya, kita sapa dulu. Halo, Fathya Sensei. Halo. Halo. Fathya Sensei. Maaf, aku baru turun dari bus tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi udah. Tapi udah. Di. Kos kan? Udah di. Udah di apa? Iya. Oh, udah di. Oke, ya. Kirain masih di jalan kan gitu. Oke, Sip. Pas lagi di, baru turun ke bus stopnya aku, tadi aku bisa lari ke sini. Untung dari nama aku tuh, sama bus stop tuh cuman kayak semenit doang kan. Di deket banget. Itu, jalan atau lari semenit? Apa? Jalan atau lari semenit? Jalan ya? Jalan tuh semenit. Baru lari 30 detik. Oh iya? Tidak tahu. Oke. Siap. Pertanyaan saya sih. Kabarnya sehat ya? Apa? Bentar. Oke. Bentar. Oke. Bentar. Oke. 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 Langsung aja ya. Teman-teman silahkan di. Pertanyaan. 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 Sama kata sensei. Pertanyaan kelima. Oke. Halo semuanya. Teman-teman. Aku lihat ada yang masih makan juga. Jadi gak apa-apa. Aku santai. Kalau sambil makan juga gak apa-apa. Sambil minum juga gak apa-apa. Tapi. Komisnya nanti komisnya di Jepang. Kalau ada kelas. Jangan ada yang makan lain-lain. Komisnya santai. Gimana teman-teman kabarnya? Gengki. Gengki. Ada yang jawab dong? Baik. Unmade. Unmade. Aku juga dalam. Ternyata kemarin gak ada fitungan ya. Gengki ya. Oke. Alhamdulillah. Aku juga. Kari ini tuh. Sedikit bahasa-bahasa juga. Aku merasa kayak ngurus bisa buat ke Korea gitu kan. Jadi. Gak hanya aku lagi belajar bahasa Jepang. Tapi aku juga belajar bahasa Korea juga. Chinese juga sedikit. Gitu. Jadi East Asian. Serius nanti. Tadi juga sampai ke part-time jobnya aku juga. Aku juga ngajar bahasa Inggris ke anak-anak Jepang juga. Sampai sama kayak gini ada online-nya juga. Gitu. Oke. Gak sama-sama masih lagi. Kita coba review kayak kemarin lagi ya. Oke. Nah. Pada ingat gak ini? Kyowa. Kyowa itu arti apa teman-teman? Ada yang ingat? Hari ini. Betul. Hari ini. Oke. Jouzou. Segoi. Oke. Kyowa ya. Kyowa. Hari ini. Kita agendanya. Itu. Eh salah. Ini typingnya. Hari ini kita agendanya. Kita lihat-lihat dari Usaka University sini. Nah. Kemarin itu aku belum sempat mention. Teman-teman. Kalau kalian penasaran. Fakultas-fakultas aja. Di Usaka University itu ada sekitar 8. Gitu. Buat international students. Terus ini aku juga denger-dengar dari teman-teman aku yang suka disitu. Mereka ada English programnya. Tetapi. Mungkin hampir sama kayak. Universitas Jepang lainnya. Mereka tuh. Kalau mau. Apa. Jadi. Mahasiswa disitu. Harus melalui kayak satu semester. Atau dua semester. Belajar bahasa Jepang. Gitu. Sampai level. Menengah. Atau intermediate. Gitu. Jadi ada satu semester tuh. Kalian belajar itu bahasa Jepang aja. Terus. Semester keduanya itu baru transisi ke. Kelas-kelas yang emang lebih ke jurusan. Menjuru. Ke jurusan kalian. Gitu. Ada fakultas school of letters. Lebih ke kayak literatur gitu-gitu. Human sciences. Foreign studies. Ini lebih tepatnya sih. Foreign studies itu kayak. Mirip-mirip kayak. Budaya. Ataupun. International relations. Dan lain-lain. School of law. School. Dan ini aku juga dengerin itu. Antara international law. Atau. Hukum international. Sama. Apa. Hukumnya Jepang. Situ. Kalau kalian interested. Economics. Science. Medicine. Dan dentistry. Tapi kalau Osaka University. Aku. Teman-teman aku pada rekomen itu. Ambil. Yang science-science nya. Karena mereka unggulnya di situ. Itu cuma sekilas. Biar teman-teman tahu aja ya. Oke. Nah. Next kita coba review. Kogi. Kogi. Kogi itu artinya. Lecture. Oke. Teman-teman kita coba. Pronounce lagi ya. Barang-barang. Satu. Dua. Tiga. Kogi. 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 Oke. Very good teman-teman. Oke. Kogi itu artinya. Lecture. Nanti kalian bakal ada seminar lecture gitu. Aku kurang tahu. Kontennya tentang apa. Tetapi. Basically ini kayak. Lecture nya itu dari. Profesor dari Osaka University ya kak. Kak Firdaus. Atau gimana. Iya betul. Rencana ada di sana. Hmm. Oke. Dari sama sensei nya ya berarti. Oke. Kogi okiku teki sensei wo. Nah. Nani wo shimasu ka. Teman-teman masih inget. Nani wo shimasu ka itu artinya apa. Nani wo shimasu ka. Oke. Oke. Ini gak ada ya. Gitu ya. Oke. Aku coba review lagi. Nani wo shimasu ka. Aku tulis aja di chat ya. Karena ini my mistake juga aku gak nulis. Aku maju nya. Nani wo shimasu ka. Itu artinya. Lagi ngapain atau ngapain. Apa yang dilakukan. Bisa dicatot juga teman-teman. Nani wo shimasu ka. Artinya. Melakukan apa. Atau apa yang dilakukan. Coba kita pronounce bareng Dari sini sampai sini ya Tapi by the way Aku juga dengar dari teman-teman bilang Suara aku kurang jelas Sekarang aku Suaranya kekecil gimana? Atau kenengaran? Oke 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 Coba kita pronounce bareng-bareng ya Sekarang slowly aja Gak usah terlalu cepat-cepat Satu, dua, tiga Kogi o kikuto Kogi o idotoki Nani o shimasu ka Oke teman-teman yang belum Satu lagi ya Satu, dua, tiga Nani o shimasu ka Nani o shimasu ka Oke Artinya apa itu? Apa yang jelas Tuh, oke Lepas gue Oke Very good Very good Oke Nah Ini aku belum ajarin O shimasu itu artinya Mengajar Jadi Sensei Mengajar Gitu Wah itu kayak Is Atau Adalah Tapi Kalau misalnya ada partikel Subject gini Lalu diadain dua Itu kayak Meng Nyatakan sih Subjectnya itu Apa Apa Atau Ngapain Nah terus ini Itu O shimasu Oke Kogi o kikuto Sensei wa O shimasu Oke Coba kita Pronounce bareng-bareng ya Teman-teman yang belum Konmik Tolong konmik Oke Satu, dua, tiga Sensei wa O shimasu Oke O shimasu Oke Lagi ya Aku coba kasih Romaji-nya disini ya Satu, dua, tiga Sensei wa O shimasu Sensei wa O shimasu Oke Oke Very good Oke Terus ini Kikimasu itu artinya Mendengar Oke Aku kasih romaji-nya disini juga ya Daigakusei wa Kikimasu Artinya Mahasiswa Mendengar Oke Coba kita pronounce Satu, dua, tiga Daigakusei wa Kikimasu Daigakusei wa Kikimasu Oke Very good Oke Terima kasih teman-teman Oke Artinya Apa Teman-teman Mahasiswa Mendengarkan Ada yang Setau Ada yang boleh 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 Omik Juga boleh Daigakusei wa Mahasiswa Kikimasu Itu adalah Mendengar Oke Aku coba Tanya salah satu ya Hai Anandia Daigakusei wa Kikimasu Artinya apa Artinya dari Daigakusei wa Kikimasu Mahasiswa Mendengarkan Oke Very good Cegur Yeay Keren 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 Oke Ya Next ya Aku kayaknya move on ke paling Penting Ini aku cuman Mention aja Bentar Ini aku belum masukin Homo aja Nanti Kyoshe Nah ini artinya Kelas Nanti Kalian disana Bakal ada semacam Kayak tour gitu Sekitar Universitasnya Cuman aku juga denger Dekar tuh nanti Nggak bakal sampai masuk Gedungnya Katanya Di luarnya aja kan ya Kak Firdaus Di Osaka University nya Iya Ini keren banget sih temen-temen Kalian bisa kayak ngeliat-liat tuh Osaka University kayak gimana Nah disini itu artinya Kelas Kyoshitsu Kyoshitsu Oke Coba kita Pronounce bareng Ntar aku kasih tau Cara nulisnya ya Oke Satu Dua Tiga Kyoshitsu Kyoshitsu Artinya Kelas Kelas Oke Nah ini caranya Ntar aku gambar dulu ya Soko ini Color Spotlight Bukan Cekat 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 Oke Satu Dua Tiga Empat Oke Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepul Oke Nah Biar cara ngevisualasi ini yang lebih baik Ini cara aku ngevisualasinya Ini itu Kayak Sensei nya Atau kayak orang Terus ini tuh kayak semacam meja Yang mereka kayak Gunakan untuk kayak ngajar gitu Jadi ini ada profesor Terus ngajar disitu Itu cara aku bayangin Kanjinya gimana Bagi temen-temen Aku penasaran Kalian ada yang pernah belajar Bahasa Mandarin Atau Bahasa Cina belum? Belum 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 Aku Siapa? Sintia Sintia Oh Asli Randa Sudah berapa lama Belajar Bahasa Cina Atau Mandarin Baru-baru ini sih Kak Sudah tertarik dari zaman Covid Cuma baru fokusin Cepat-cepat ini Keren sih Tapi keren banget sih Karena Cina itu emang Tergolong paling susah Bahasa nya Aku sendiri Sebenernya Coba deh Tebak aku berapa lama Belajar Bahasa Cina Berapa lama? Dua tahun lebih Sedan tahun Dari sekolah aku Jadi sekolah aku tuh kayak Kurikulumnya Singapura gitu kan Dan tau kan kalau orang Singapura tuh Mayoritas orang Chinese gitu kan Jadi bahasa Mandarin itu Jadi pelajar majib 9 tahun Dan aku cuman tau basicnya doang Kayak Woshe Apa-apa-apa Woshe Gitu-gitu Ya kayak gitu sih Tapi Aku Pasti tau Kalau misalnya kalian Belajar Bahasa Jepang Pasti bisa lebih gampang Belajar Bahasa Cina Dan sebaliknya Kalau belajar Bahasa Cina Bisa lebih gampang Belajar Bahasa Jepang Jadi Keren Sintia yang udah mulai Tunggu Oke Nah ini cara nulisnya ya Kalau ini Kelas Ini kayak semacam Atapnya nih Satu Dua Tiga Empat Nah ini atapnya ya Terus ini kayak semacam Apa Atapnya tapi kayak ada lampunya gitu Dua Tiga Empat Lima Terus ini kayak yang menopang Apa Roomnya Ini yang Shitsu Shitsu Itu artinya Kamar Ada kayak pronunciation Lainnya Jadi itu Kalau FYI Di Jepang itu Ada dua tipe Pronounsiasinya Onyomi sama kunyomi Nah Aku tulis aja ya Di chat Sini Onyomi Itu Turunan dari Bacaan Cina Dan kunyomi Itu Turunan Dari Bacaan Jepang Nya sendiri Aku ada Tis di chat Jadi Jadi Kalau ini Shitsu ini dari Apa namanya Konyomi Tapi kalau Ya Itu dari Kunyomi Ya Bisa dibaca Ya Atau bisa dibaca Shitsu Shitsu Ya Gitu deh Oke Sampai sini Oke ya Oke atau Tidak oke Aku tahu Kaji itu Susah banget Soleh Oke Yang bilang oke Belang oke dong Oke Oke Yogyakarta Makasih teman-teman Oke Next ya Kita Aku kirim Apa PPT-nya Ke kalian Di sini Oke Nah Kalian masih inget gak Koko itu artinya apa Koko itu artinya Di sini Jadi kalau misalnya Mau nanya Koko Wadokodeska Atau Koko Itu artinya di sini Gitu Hampir sama kayak Kore Are sama Sore Shoko Ini aku coba tulis juga ya Di Shoko Itu artinya di situ Oh sorry Di situ Di situ Terus kalau Soko Artinya di sana Jadi Shoko itu pada Melawan bisyara kalian Kayak misalnya Shoko Wadokos Gitu Kayak Lu ngomong ke temen lu sendiri Terus lu bilang Lu bilang Eh lu dimana Gitu Lu lagi dimananya Shoko Wadokos Sekolah Shoko itu Itu di sana Di sananya banget Paling jauh Hampir sama kayak Yang Kore Are Sore Terus Koko Itu artinya Di sini Oke Coba kita Penance bareng ya Oke Ini kan artinya nih Ini Di sini itu Kelas Oke Koko Wadokos Des Des itu Pernyataan pokoknya Kalau misalnya Mau menyatakan sesuatu Lalu Ini namanya Des Itu cara Formalnya Adalah Atau penyataan pokoknya Oke Coba kita pronounce bareng ya Satu Dua Tiga Koko Wadokos Kiyoshitsu Des Koko Wadokos Oke Aku kasih Bacaannya ya Karena kayaknya Nggak ditampil Kiyoshitsu Oke Kiyoshitsu Aku juga Di chat ya Satu Dua Tiga Koko Wadokos Kiyoshitsu Des Koko Wadokos Oke Oke Teman-teman Seguai Oke Kita Mulakan ya Nextnya Nah Ini Nggak susah Tapi ini Toshokani Library Dan ini Bener-bener Library Yang ada di Osaka University Perhatikan juga Kalau kalian tuh Nggak bisa Masuk ke Library Library-nya Tetapi Aku cuma disini Ngasih tau Kayak kira-kira Library-nya Di Osaka University Seperti apa Bagus sih Kata teman-teman aku Dan Emang Terintegrasi juga Sama kayaknya Rata-rata sih Emang kayak gini sih Kalau library di Jepang Nah Toshokan Aku juga kasih Roma aja ya Aduh Toshokan Toshokan Artinya Perpustakaan Atau library Oke coba kita Penang sebareng ya Satu Dua Tiga Toshokan 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 Artinya Perpustakaan Nah Sekarang kita Lihat ke kanjinya Ini cara Aku bayangin Di sini Aku boleh Lihatnya Di sini itu Ini liat Chizu Atau map Itu Chizu itu Lebih ke Onyomi nya Bacaan cinanya Chizu Artinya Peta Gita Karena Kalau kalian bisa Lihat nih Ini kayak Alasnya gitu kan Kayak kertasnya Terus ini kayak Arah Jalur Gitu-gitu Secara Bayangin Nah Stepnya kayak gini Satu Dua Tiga Oke Terus Empat Lima Enam Tujuh Lapan Gitu Itu cara Lebih gampangnya Kalau kalian Mau Bayangin Map gitu Anggep aja Kalau kalian Nulis Kanji itu Kalian itu Ngegambar Bukan nulis Tapi ngegambar Karena itu Semuanya itu Derive dari Image Gitu Terus Ini show Ria Kemarin kita Pernah belajarkan Kaku Menulis Nah Jadi kalau kalian Bisa hubungin ini Ada peta Ada menulis Sama Ada ini artinya Building Itu Kita bisa Artikan Oh ini Building Yang saya itu Kita bisa Betak sama Menulis Oh jadi ini Hubungan sama Perperusakan Itu cara Mengerti Kanji Semuanya Kalau kalian Ngeliat Kanji Kalian tahu Artinya Tapi gak tahu Cara bacanya Hubungin aja Ke arti-artinya Oke Nisho Plisnya Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Oke Akhir Tiga Tan Sembilan Jadi Artinya Building Tan Satu Dua Tiga 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 Oke Tiga 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 Dua Tiga Tiga Satu Dua Emang agak panjang Aku gak expect kalian buat Apa namanya Ingetin semua Tetapi kalau ada yang penasaran Stroke cara Baca dan menulisnya Seperti itu Bisa nanti kalian search di Google Atau gimana Aku rekomen Kalau kalian penasaran Mau belajarkan itu gimana Bisa ke website ini Youshow.org Di cat disitu Itu kalian bisa belajar Kayak stroken gitu Di gimana Oke Tosukan Artinya Perpustakaan Gitu Oke Kokowa Tosukan des Artinya ada yang tau gak nih Ingat gak Kokowa Tosukan des Ini aku Ada yang tau artinya Oke aku tanya satu Oke Nana Hai Nana Halo Hai Ini artinya apa Halo Masih ingat Koko itu artinya Apa Masih ingat Disini Ya Tosukan itu artinya Apa Perpustakaan Perpustakaan Ya Desi Artinya Apa Apa Desi Artinya apa Deska Adalah Adalah Berarti artinya Ini Eh Salah Salah Disini Adalah Perpustakaan Ya betul Oke Seperti itu ya Oke Terima kasih Oke Oke Disini adalah Pustakaan Oke Koko Kwa Tosukan des Oke Coba kita penas bareng-bareng ya Oke Satu Dua Tiga Koko Tosukan des Koko Tosukan des Oke Terima kasih Oke Coba kita agak Di Melihat Vokabularnya Oke Ini kayaknya Orang Jepang tuh Nggak terlalu Nggak terlalu Tapi mereka ngomongnya Itu Cafeteria Kayak Kayak Katakan Kayak gitu Gitu Biasanya mereka ngomongnya Cafeteria aja Jadi kata aku sih Buat Kalau ngomong biasa Tentang Jepang Ngomongnya Cafeteria aja Itu Cara daily life Ini Sokudo itu Tadi itu Lebih ke Zaman dulu Mereka ngomongnya Seperti itu Cuman kayak Sedikit sih Itu aja Oke Cafeteria Tidak tau lah Gampang itu Oke Kokoa Cafeteria Artinya Disini adalah Cafeteria Oke Siap Oke Nah Ini Koko 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 Deska Disini tuh Apa Ada yang tau Masih inget Ini apa Koko Deska Yonchitsut Oke Itu siapa yang Nyo Sopi Tadi Coba yang Sorry banget Aku gak bisa Liat nih Sopi 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 Oke Hai Sopi Ini namanya apa Tadi Kyoshitsu Kyoshitsu Let's go Tapi Keren Josu banget Josu banget Oke Ini cara Nulis Josu ya By the way Josu Artinya Bisa banget Gitu Jago 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 Oke Next Sopi Kyoko Kyoshitsu Des Ini Koko Waduk Deska Cafeteria Gakau Tau Oke Cafeteria Tuh Sopi Oke Rahil Oke Nah Kokowaduk Deska Teman-teman Tosokan Tosokan Segoi Sopi Josu Jago Jago Jokan Yeay Oke Tosokan Betul Artinya Perpustakaan Oke Nah Sigiwa Arti Next Next Kita kemana nih Ada yang tau gak Teman-teman Next Abis Osaka University Jokto Jokto Agak kecepetan deh Kan kita masih mau sehari tuh Agak kecepetan Tapi itu di hari selanjutnya Dotonbori Betul Dotonbori Oke Pada excited Gak Kalian Kalo ke Dotonbori Kalian pengen ngapa? Udah kepikiran belum? Mau ngapain Di Dotonbori Jajan Jajan Ya Pak Kok Takoyaki 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 ya dong Pasti Apalagi Pc Aku Pak 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 Siap Siap By the way Aku ngedenger ke teman-teman kalian Nge-mention ini Tapi kalian bisa naik perahu Yang mengelilingi Dotonbori itu Jadi kalian bisa Nanti aku jelasin Itu bisa ketemu dimana Pokoknya itu kalian naik Perahunya Melih sekitar disitu Bisa foto-foto Dan lain-lain Harganya 1.000 yen Kayak sekitar 110.000 rupiah Kayak mungkin Atau 100.000 rupiahan Agak mahal sih Tapi Kata aku worth it Kalian harus coba Oke Sugiwa Sugiwa Itu artinya next Oke Ini aku kasih Sugiwa Sugiwa Itu artinya Next Sugiwa Dotonbori Nah ini jujur My favorite place juga Sipas di Osaka Ini Lebih tepat Sisi yang kiri Karena aku juga suka lihat Banyak lights-nya Dari lain-lain Foto-foto Shopping Sepunggur ini Ikimashow Ikimashow Kalian masih inget gak Artinya apa? Ikimashow Ayo Ayo pergi Ayo pergi Ikimashow Oke Aku bilang Ikimashow Kalian bilang Ikimashow Oke Satu Dotonbori Ini Ikimashow 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 Oke Pada excited ya Oke Oke Nah disini Kalian bisa Ini aku pas tahun baruan Disini Kalian bisa Shopping Kaimono Suru Kaimono Suru Aku rekomennya sih Ke Shinsaibashi Itu tunggu disitu Karena itu banyak aneka Bareng-bareng juga Dan aku rekomen Dalam mallnya Namanya Daimaru Daimaru Itu ada mall di dalamnya Pokoknya di sekitar Karena ini Kalau kalian lurus Masuk ke Shinsaibashi Banyak aneka Pokoknya Aku rekomen Kalian eksplor disitu juga Dan aku juga rekomen Ke apparel Wigo Karena itu kebanyakan Mereka punya kayak Fashion-fashion Langan panjang Untungnya Kalau misalnya Ke Jepang Kalau misalnya Apalagi kan Yang pak hijab juga Pasti betul yang Kayak Cargo pants Atau gini gitu Disitu juga bisa Temu Di Wigo My favorite Apparel Gitu Cantiknya yang mana tuh Yang ini Atau yang mana Aku ya Just kidding Jodhana Tapi emang Usaka itu cantik banget Aku pengen ke usaka lagi Asli Buat turis doang Aku gak mau belajar Disana Oke Disini pas tahun baruan Oh iya temen-temen Aku tuh lupa Masukin video Pas keramaian Itu Tahun baru Ntar deh Panitnya boleh bantu Itu gak ya Masukin videonya Kalau bisa Aku gak bisa Masukin sekarang Atau ke video Boleh Videonya yang mana Bentar nih Aku kirim di WA ya Ya oke Oke Nah disini Shashin otoru Artinya Ambil foto Nanti aku kasih tau Spot-spot foto Yang kalian bisa ambil Pokoknya Disekitar Shashin Sorry Otoru Gitu Shashin otoru Terus ini Yatai Yatai itu artinya Jajanan ya By the way Otabe Ini Aku rekomen Kalian Makanin ini Coin Coin bread Tapi lebih Kita ngomongnya Sini sih Juen pan Kayak Roti 10 yen Tapi harganya Bukan 10 yen By the way Murah banget Kalau di Jepang Kalau disini Kalau jajanan Gitu Biasanya Sekitar 300 yen 30 ribu Kalo 4 Aku yang jarang Jajanan banget Kalau disini Karena ternyata Kayak 50 ribu 30 ribuan Jadi Save your money Gitu Jangan lupa Disini Oke Next Nah Kaimono suru Artinya Shopping Nah Gak hanya Di Shinsai Basri Aku rekomen kalian Buat shopping Tapi di Dongki Kalian tau Dongki hotel gak? Dongki hotel Gak tau ya Oke Gak tau Kayaknya gak ada deh Yang kayak Dongki hotel disini Palingan tuh Kalau misalnya Ke Tau gak sih Kayak Toko-toko punya Cici-cici Koko-koko gitu Kayak Kecil tapi kayak banyak Barangnya gitu Nah ini Dongki tuh kayak Hampir kayak gitu Tapi Tempatnya tuh gede Gitu loh Dimana-mana tuh ada Barang-barang Disitu Dan Most likely Kalian Might get lost Disitu Jadi Penting banget Buat kalian tanya Itu dimana Ini tuh dimana Sedikit tuh guys Kaymonos Nah Ini kan Kalau misalnya Shopping di Dongki Pokoknya aku rekomen Kalian buat shopping Di Dongki deh Ini aku cara Ini ya Dongki Tapi Lebih cepatnya Dongki Sorry 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 Oke Nah ini Kalau misalnya di Dongki tuh Penting kalau kalian Mau cari tau Kasir dimana By the way Ada tips juga Bawa passport ya Kalau misalnya Mau shopping Karena Biar gak dikenain pajak Gitu Kalau kalian turis Bisa dapet privilege Lu gak usah Kayak bayar pajak Pajak 0% Jangan lupa Bawa passport Kalau belanja Diar gak usah Ditagih Gitu Oke Nah Ceritanya kalian udah ini Udah beli Udah mau ambil semua barang tuh Di cardnya Dan lain-lain gitu Sekarang tinggal Poko kasir Tapi kan kalau di Dongki tuh Mana-mana tuh ada barang Terus juga Susah tuh Mencari kasir tuh Dimana Gitu Nah Karena mesti tanya dong Ke staffnya Gitu Kalau emang Pengen bayar Gitu Kalau misalnya bilang permisi Permisi itu artinya apa Di dalam bahasa Jepang Permisi itu apa Selesai 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 Hai Gitu katanya Reji wa doko deska Tadi aku bilang kan Doko deska Itu artinya Itu komis saya nanya Itu dimana ya Gitu Reji Itu Derived dari Bahasa Inggris Cash register Tapi Disini memang Reji 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 wa doko deska Oke Nanti kita roleplay Bareng-bareng ya Temen Disini Nah Nanti kan kalau misalnya Kalian tanya Kalian tau mau nanya apa Tapi kalian gak tau Mereka bakal jawab apa Nah itu salah satu problem Setiap temen-temen aku Yang bakal pasti Ngalamin gitu Aku juga awalnya gitu Nah Muko Ini Arimas Tapi kalian gak ngerti Nah Muko ini Arimas Itu artinya apa Gitu Nah Muko itu artinya Disana Atau enggak Gak hanya itu juga Kalian bisa ngomongnya Mereka juga bisa aja Ngomongnya asok Aduh Gue gak mau ya Soko Lalalalalalala Clear all Ah soko Artinya disana Gitu Disana Ni Arimas Pasti kalau misalnya Mereka mau jawab Ni ada dimana Ada dimana Saldo adanya Ni Arimas Oke Muko ni Arimas Coba kita prams bareng ya Oke Satu Dua Tiga Muko ni Arimas Muko ni Arimas Muko ni Arimas Arimas Artinya Karena Bisana Oke Ada disana Gitu katanya Nah Ni aku kasih guide Kalau misalnya Mereka ngomong Selain Muko Atau asoko Ni ada beberapa Yang mereka bakal bilang Muko Artinya disana Tadi kan Migi Ni aku kasih tau Cara tulis kanjinya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Migi Hidari Kiri Hidari Kiri Ya Empat Memang Yang Moshiro Dua Tiga Empat Lima Enam Aduh susah banget ya ini Ntar aku tulisnya di Gini aja deh Ntar 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 Migi Ting Nah Aku ni gak mau Ntar 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 Terus Hidari Terus ni Ushiro Nah Ntar So Mine Aku tuh Rekumen kalian Buat hafalin kanjinya juga Yang kayak gini Aku kasih satu-satu ya Tadi kan Migikan ya Karena pasti Kalau ada Direction gitu-gitu Gak bakal mereka tulisnya Left atau right Kecuali Kalau di Tuntun Guri tuh Palingan tuh Di Tengah-tengahnya doang Tapi kalau misalnya Di Donggi Most likely Mereka cuma ngasih tau Kayak Kanjinya doang Nihidari Kiri Ushiro Ting 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 Kanan Migi Kiri Dari Belakang Gimana belakang Belakang Cintanya Belakang Ushiro Depan Main Oke Aku tanya satu-satu ya Ke Teman Coba Aku tanya Sabita Hai Sabita Hai Sabita Halo Hai Aku mau tanya nih Kalau misalnya Staff yang mau Belong Ada di Depan Artinya apa Dalam bahasa Jepang Niharimasnya ya Niharimas itu Artinya ada Mere Niharimas Mere 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 Oke Coba ya Ceritanya Aku Customernya Aku ceritanya Orang Bule Terus Sabita itu Orang Jepang Staffnya Tapi gak mau Ngomong bahasa English Oke Excuse me Where is the Cash register Terus kamu bilang Oh ada di depan Oke Langsung bisa kerja gak sih Di sini Jadi staff donkey Oke Tapi trust me Kalau jadi staff donkey Pasti hektik banget Jangan mau Temen aku dan aku Pernah kerja di situ Aku langsung Keluar sih Hektik banget Gak kuat Karena banyak barang Banyak yang perlu Dihafal Gitu-gitu Overwhelming banget Ketaku Gitu Oke Thank you Sabita Oke next Coba Sebentar nih Aku tulis kanjinya Buat kalian tau ya Yang belum deh Yang belum Agnia Hai Agnia Halo Aku tanyanya dalam bahasa Indonesia Kamu jawabnya dalam bahasa Jepang ya Oke Oke Agnia Kalau misalnya Di belakang Apa Ada di belakang Ushiro Ushiro Rahul Atau Adanya Dalam bahasa Jepang ya Ushiro Mi Adanya Mas Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Satu lagi ya Aku coba Fania Halo Mana Fania Halo Aku mau tanya dong Ada di kanan Disini ada kok Di Kalau ada Itu artinya Mi Arimas Nih aku tulis ya Bentar Oke Mi Mi Ini Arimas Atau Fania kamu gak ada suaranya atau gimana ya Oke gak ada ya Halo 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 Oke Kedengaran Tadi aku nanya Kalau kanan tuh Apa Ada di kanan Mas Jepang ya Kenapa Ada di kanan Begini Akimas Oke Seguh Very good Oke Ini Boleh nanti aku kirim ya Semuanya Oh iya Nanti aku bakal ajarin Cara nanya harga itu berapa Sekarang kita coba nanya direksi dulu ya Oke Ini udah dibilang sama Fania Ini gini Arimas Ada di kiri Ada di kanan Gitu Oke Tadi udah coba Jangan lupa kamu Arya Terima kasih Oke Sekarang kita makan jajaran Nah Sebelum kita nanya nih Nanti kan dia nanya nih Kali Kali-kali mau berapa Gitu Mereka tuh nanya Gak dalam Bahasa Inggris Biasanya mereka ngomong gini Ikutsu Sekarang Apa di selesai tadi Aku udah ada Hmm Oke Dozo ikutsu desuka Oke Ikutsu itu artinya Mau berapa Ikutsu desuka Gitu Mau berapa Tuh Nah Tapi kan kamu mau nanya harganya berapa kan Terserah Nih Nanti Di pertemuan selanjutnya Aku bakal ngajarin kalian Buat Numbers Dalam bahasa Jepang Kayak 10 100 1000 Gitu Tapi untuk sekarang Untuk mengerti Mau nanya Berapa harganya Ini ya Ikura Burai 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 Eh ini gak kelihatan Sebentar Itu Burai Terus Nah Aku coba jelasin satu-satu Katanya Sebentar Nah Ikura Yang burai Itu Ikura itu artinya Berapa Terus burai itu artinya Kayak sekitar Deska Itu pertanyaan Kalau misalnya mau nanya sesuatu Pakai deska Oke Deska 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 Burai itu kayak sekitar Ikura itu kayak Berapa Tapi Biar sekelihatan Negatif Gitu Kita ngomongnya ikura gurai Ikura gurai Gurai Ini aku coba dicat juga ya Gurai Aku kasih Hiragana juga deh Biar Kalian juga gak lupa Untuk puisi hiragananya Kurai Gurai Deska Itu Kuragurai Deska Artinya Ini berapa Berapa ya Berapa ya Oke Nah ini Yatai O Taberu Yatai itu artinya Jajanan Taberu itu artinya Maka Itu Oke Udah dicatat semua ya Dikura gurai deska Aman Aman ya Oke masih ada yang catat Oke Oke Aman ya teman-teman Nanti aku juga send Materinya lagi Ke Oke Makan takoyaki Nah Kalau kalian mau ambil takoyaki Mau ambil takoyaki itu Di Sebelum kalian masuk Kayak Ada Perahu Ada River Dan lain-lain Itu ada di sebelumnya Jadi hadapan Shisaibashi Di belakangnya itu Pokoknya ada di sekitar Street Disitu Bentar nih Kayaknya aku udah masukin Gambarnya Nah disini Disini Ada sekitar sini Pokoknya Bisa ditemuin Takoyaki gitu Dan terkena amurasi Satu itu Sekitar 200 yen Oh gak salah Nah 200 yen itu Buat dapet kayak Dua Takoyakinya Kayak dua tangkai Gitu Takoyaki Nah Dua tangkai Kan aku bilang dua tangkai kan tadi Dua tangkai itu Masjipah itu Niko Niko Oke Terus Di dalam satu Ini Satu Pak Satu buah ini Kita dapetnya Hitotsu Hitotsu Gitu Di dalam Dua tangkainya ada Hitotsu Kita satuin Hitotsu Niko Dua tangkai Hitotsu Satu buah Oke Coba kita Perkataan sebarang ya Teman-teman Satu Dua Tiga Niko 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 Tiapa Tiapa Dua tangkai Ya Dua tangkai Hitotsu Artinya Satu buah Kita perasa lagi Satu Dua Tiga Hitotsu Hitotsu Oke Oke Teman-teman Oke Nah Sekiranya Ini teman-teman Mau order dari satu orang Itu bisa order Kayak sekalian Semua Teman-teman Misalnya ada lima orang Yang juga mau order juga Aku kasih tau Beberapa cara Bilang lebih dari Hitotsu Tani Asimimasen Nah Ikutsu desuka Itu artinya Beberapa Nah Hitotsu Takoyaki niko Hitotsu Onegaishimasu Niko itu artinya Dua tangkai Hitotsu itu Satu buah Coba kita Perasa bareng ya Nanti Kas mau order Biar tau aja Oke Satu Dua Tiga Takoyaki niko Hitotsu Onegaishimasu Takoyaku Onegaishimasu Oke Ini bisa dibaca ya Gitu Bukan Hiragana lagi Oke Siap Oke Ini ada beberapa nih Perhitungan-perhitungan lainnya Ini kan satu kan Satu buah Hitotsu Nah Kalau misalnya dua buah Itu Fu Fu Futatsu Tapi kalau tiga Itu adalah Mi Mi Mitsu Kalau empat Yo Itsu Terus kalau lima Itsu Ini cara aku Ingetnya Dari satu sampai lima Kayak Satu buah Dua buah Tiga buah Empat buah Lima buah Itu aku kayak gini Hi Sebentar Hi Fu Mi Yo Su Eh Su Hi Fu Mi Yo Itsu Hi Fu Mi Yo Mitsu Hi Hitotsu Itu artinya satu buah Fu Futatsu Itu artinya dua buah Mi Mitsu Itu artinya tiga buah Satu tangkai Iya Satu tusuk Tusuk Sebenernya Gitu Tapi Ada beberapa tuh yang kayak Dua juga sih Kalau yang setahul aku Yang kemarin aku beli itu Mereka sih Ada dua tusuk Gitu Aku kurang tahu sih Kalau yang lain Tapi biasanya tuh satu sih Satu tusuk Maksudnya Oke Yotsu Itu artinya empat Mitsu Eh Itsu Itsusu Lima Oke Kita pernah sebareng ya Satu Dua Tiga Totsu 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 Tiga buah Mitsu 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 Oke Empat Empat buah Yotsu Yotsu Lima Lima buah Itsusu Mitsu Mitsu Oke Very good Oke Nanti Ada Dua set yang nanti Pastinya mendapat Tapi ini kayak ibaratnya Ini beberapa buahnya Misalnya satu orang Dapet satu buah Satu orang satu Hitsutsu Gitu Tapi ada lima orang Jadinya Itsutsu Oke Siap Lanjut Oke Nah Tokoyaki Niko Apa ini Jawabannya Oke Aku tunjuk aja ya Hai Faza Halo Oke Kamu mau pesen Tokoyakinya Tapi pengenmu buat Dua orang Atau dua buah Ngomongnya bagaimana Aku yakin Niko Putatsu Ongeshi mas Oke Keren banget Faza Oke Seperti itu ya Teman-teman Jadi Aku yakin Niko Dua Dalam satunya Terus Putatsu Ongeshi mas Gitu Oke Siap Nah Ini kalau tiga Next Next Oke Azizah Nur Hai Hai Azizah Nur Hai Azizah Halo Oke Ceritanya tuh Kamu mau pesen Buat tiga orang Jadi tiga buah kan Eh ngomongnya gimana Takoyakin Niko Onegai Shimasu Oke Terima kasih Ya betul Thank you Satu lagi ya Ini satu lagi Nggak ada yang Dua-dua lagi Kilau Hai Kilau Oke Ceritanya kamu mau pesen Empat buah Gimana tuh Takoyakin Niko Yotsu Onegai Shimasu Oke Terima kasih Next Nurbaiti Halo 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 Pasen lima Takoyakin Niko Itsutsu Onegai Shimasu Oke Semua Oke Seperti itu ya Nah Ini yang kalian tunggu-tunggu Roti 10 Yen Ju And Pan Gitu Ini kayak Kalau ingat Aku tuh 300 Yen Nah Ceritanya nih Kalian mau pesen berapa nih Coba aku tanya Kalian Hai Kalian Iya Hai Kamu mau pesen berapa Kira-kira Ini buat 110 Yen ini Nanti disana Ceritanya Dua-dua Dua Oke Jadi ngomongnya gimana Dua buah Dua buah Oke Tegak untuk kalian Mau berapa Oke Seperti ini ya Oke kita review lagi Satu buah Hitatsu Dua buah Futatsu Tiga buah Mitsu Empat buah Yotsu Lima buah Itsutsu Oke Siap Oke Hitatsu Onegai Shimasu Ini udah skip ya Kayaknya udah bisa Oke sekarang mungkin Coba deh Empat ini Kita coba tes Ririn Hai Ririn Halo Hai Oke Cireka mau empat Mau empat Dimana tuh Oh Terima kasih Yotsu Konegasi Oke Very good Terima kasih Oke Bisa kan ya teman-teman Nih Oke Ini kayak skip aja deh Nah ini aku mau kasih Rekomendasi foto Aku nge-rekomen kalian Buat foto tuh di Sini Bridge Kenapa? Karena pasti rame dan males Ganti-gantian Kecuali kalau kalian mau kayak Review-nya bagus Disitu juga boleh Tapi aku rekomendasinya tuh Disikirnya sini Jadi dari Ini Bridge ini Turun kesini Turun Foto disini aja Biar nanti bisa di depan Gli-comment ini Aku juga gak terlalu liat Gak terlalu liat Banyak obat orang Foto disini Karena orang Biasanya kayak Baru masuk ke Joton Budi-nya Udah langsung foto Disini kan Gak Santai aja Turun aja Kesini Foto di depan Sininya Yang pas aku Tahun baru juga Disitu Ya belom Makasih videonya Kepika videoan Sorry Sorry Bentar Bentar Atau enggak Aku ngas Rekomendasi lainnya Disini juga boleh Atau disini Juga boleh nih Kalau misalnya Emang musik Terus Disini juga boleh sih Ada beberapa orang Foto disini Tapi Best spot Kataku Tuh Disini Karena aku cari foto Tahun baru kemarin Tari Aka Vidaro Suri banget Gomen 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 Bagaimana Bagaimana guys Mau tahu enggak Kemarin tuh Pas tahun baru Aku ngeliat Kompok orang Indonesia Tuh ngayi Nyanyi tanah airku Disitu Jujur Aku enggak tahu sih Kayak Reaksi aku Kayak gimana Pas itu Tapi Ngerasa tuh kan Kayak ini Di negara orang Terus keras-keras Nyanyi Tanah airku Itu agak Cetok Gimana ya Gak terlalu ada Sopannya gitu loh Pas tahun baru Pas langsung 2024 Ada juga Ini kocak banget Ada yang ngibarin Apa Bendera PDIP Sebab aku kayak Ada videonya deh Kapitas boleh masukin Enggak ya Ke Kanvainya Beneran Ada yang ngibarin Bendera PDIP Aku kayak Ngapain Coba Ini pemilih ganjar Kali ya Sebentar Dari Masuknya Belum ya Kak Para bed PDIP Iya Gitu Oh ini Ada videonya Bentar Sebenernya 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 aku bisa Share screen aja Di sini Gak usah di PPT-nya Atau Matin Nah Di Whatsapp Nah 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 Ini nih 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 Ntar ya Tuh Jodoh gue gak ngerti banget Random banget Nih Terus Pas tahun Itu rame banget Kayak Ini sama temen aku nih From France Dia itu Lagi exchange juga Di Jepang Itu udah pada Itu tuh Kalau misalkan Kesana pas tahun Baruan Ada banyak polisi Yang ngetarin Apa Soalnya Fun fact Pernah Di tahun lalunya itu Ada orang yang Lompat dari Apa Bridge nya Dari jembatannya Makanya mereka Ngamanin Sekitar sini Tuh Ameh banget sih Itu Agak FYI Fun fact Sedikit Nah Ini yang aku Ngomongin tadi Tentang Naik perahunya Jujur aku Seingat aku Pas tahun lalu Aku naiknya disini sih Mereka pusatnya Atau di jembatan yang lain Tapi yang pas kemarin Tahun baru itu Mereka ada di sekitar Tengah-tengah gitu Nanti coba cari aja deh Perahu yang warna kuning gitu Tapi Kata aku sih worth it Karena kalian bisa keliling gitu Dan Foto-fotonya juga di Apa Disini ya perahu-perahunya Sekitar 2000 yen Oh gak salah Gitu Oke Yap Oke deh Kalian kayak-kira mau coba Foto dimana deh Aku mau coba tau Coba aku tanya Fahira Hai Fahira Kamu ngutip foto dimana Kek Coba Tadi aku rekomendasi tuh Mau dimana Kamu mau dimana Fahira Fahira Mau dimana Mau dimana Gimana Gak Gak Bohong Bohong Terima kasih Gak Coba direhasiskan Lalu itu Kalo doang Kalo doang Bukan temen-temennya Kalo doang Kalo doang Tengoknya Fahira Doang bukan temen-temennya Loh Eh Fahira Di off-camp Doang Kok gitu sih Aku yang naik Loh Tungguan Aku ask to unmute nih Kamu dimana Menurut kamu Which is the best Photoshoot spot Disini kah? Di jembatan kah? Atau gimana? Aku just joking Bisa Oke Oke Ya tapi ini Apa namanya Beberapa tempat yang kalian bisa foto ya Dan aku rekomend Satu lagi Ke Shinsaibashi Masuk aja ke situ Terus ke Mall Daimaru Itu banyak aneka Disana Oke Sekian aja Dari Lesson hari ini Thank you so much Arigato Gwzai Masta Kira-kira ada temen-temen yang mau bertanya dulu mungkin Ada yang mau tanya? Kecuali yang tanya Harga itu nanti di pertemuan selanjutnya ya Nanti aku kasih ngeajarin Nomor-nomor Seribu Sepuluh Dua ribu Satu juta Eh satu juta enggak juga sih Sepuluh ribu yen Sepuluh ribu yen itu Satu juta rupiah by the way Pak Ya Halo Kalo misalnya Naik kapal itu Berapa menit Biasanya Itu satu keliling Bukan menit Satu keliling doang Maka hitung ya Tadi harganya berapa ya kak? Tadi aku Kemarin tuh Kalo gak salah Seribu lima ratus Atau dua ribu gitu Pokoknya sekitar Seribu Sampai dua ribu yen Sekitu Kalo dirupiahin 110 ribu Sampai Dua ratus ribuan Ya Andri gak Kalo mau naik Oh gak salah Iya deh Tapi tergantung Waktu itu pas tahun baruan Kan rame banget kan ya Jadi nganatirnya agak lama Tapi kok Karena kalian kesannya itu Pas break Cuman Gak Terlalu Rame banget Karena beberapa orang Masih kerja Kayaknya nganatirnya gak bakal lama banget deh Terus tau aku Gitu Biasanya rame-nya kalo Siang apa malem? Malem sih Siang gak terlalu Tapi kalo kataku Kalo mau dapet best view Malem sih Gitu Tapi kayaknya gak bakal rame-raame banget Kalo kalian dateng Saya gak Iya Kalo di aku sih masih break kan ya Gitu Tapi kalo disana tuh Masih ada orang-orang yang kerja Belum ada family holiday Gitu 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 Ada yang mau tanya? Ijo desu ka? Ijo desu ka? Saya jauh ber Oke Aku anggap gak ada pertanyaan ya Oke Ijo desu Wari mas Nih sampai sini aja Terima kasih teman-teman Atas Ya Keseruannya Hari ini Dan see you tomorrow Mata shita Terima kasih Arigatou gozaimasu Pada shengsei Selalu kita ketemu Senin lagi Pada shengsei ya Senin sore Di jam yang sama Mari kita Foto bareng dulu ya Temen-temen Kayak udah pada on camp semua Tinggal ada beberapa yang belum Najwa Fahira Maulida Ya Alta juga Ya Tadi Ramai banget ya Terutama yang Di Dotonbori Jadi Akhirnya udah tau Gimana cara Tadi itu Pake Ada nawar-nawar belum ya Kalau nawar Gak bisa nawar dong Gak bisa nawar ya Masa nawar Gak bisa banget Kalau ada harganya segitu Ya segitu Gak bisa nawar Oke Kecuali Di market-market kecil Tapi kok di Dotonbori Gak mungkin Gak bisa Dotonbori gak bisa Kalau di Arasiyama gitu nanti Satya shengsi Arasiyama gak mungkin bisa Karena itu emang Turis The turis Establish juga kan Mereka kalau misalnya Nawar-nawar itu Udah di Jurisdiksinya Gak boleh Oh iya Oke deh Oke ini udah Masih ada yang belum Kita masuk aja ya Untuk khawat waktu Silahkan ambil posisinya Untuk foto barang Tiga Dua Satu Tahan Sekali lagi Gaya 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 dua Gini teman-teman Gini Gaya love Gaya love Gaya love Iya Kayak Pate sensei Tiga Dua Satu Sip Terima kasih banyak Alhamdulillah Mari kita tutup dan bahasan Alhamdulillah Dan semoga ilmu kita jadi berkah Kita tutup dan doa kepada Tuhan Majelis Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu'alaim Lelangta Sabirutawatum Berarti untuk Senin sore Gak ada Homework ya Fati sensei Gak ada Karena aku tau Kayaknya gak bakal dikerjain juga Tapi Terserah kalian Kalau mau belajar sendiri juga Again Ini kalian harusnya Boleh harus get used to banget sih Karena di kuliah Semuanya terserah kalian Mungkin bisa Oke Mungkin ini aja Kasih challenge Yang kerjain Gak kerjain Nanti ditanya sama Fati sensei aja Siapa yang ngerjain waktu itu Sini sore Ada aku coba tanyain deh Next Kayak kalau mau nanya Itu dimana Reiji dimana Nanti di tingkat-tingkat ya Oke Fati sensei Arigatouk azimah Teman-teman Kami juga penitian Mohon maaf Di lemah namanya Sembilan kekurangan See you Di Senin sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa Waalaikumsalam Wabarakatuh Bye 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 Bye